hai hai guys di video kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian cara untuk menyelesaikan palm promenade quest nah kita tuh ke Maps yang satu lagi yang ada di map sims ini terus kita kita pilih build nah ini kita unlock terus kita skip biar cepet Hai di sini ada kaktus kev kita harus bangun dulu skip tutorial Hai pilih yang ini aja kali ya noteng visit the simspring lot kita kita ikutin aja ikon yang kedep kedip jadi ini tuh kayak lahan baru kalau ini kan yang lahan awalnya terus disini ada lahan barunya nih kayak di desert gitu tetep Hai talk to Jonny Zes with a sim talk to the fancy dress Jonny Zes at kaktuscape kita call dulu salah satu sims kita terus step si Jonny Zes dan pilih talk terus kita tetap lagi dan pilih listen to play agree to agree to Jonny Zes skim kita tetep Jonny dan pilih agree selanjutnya view palm promenade kita tap kayaknya yang di sudut kiri atas Oh bukan-bukan kita kita tetep simet maaf salah guys nih Hai terus pilih yang paling kanan itu ya hai 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 view the neckborhood overview terus kita tap icon di sudut kiri atas Hai kita disuruh lihat menunya gitu terus kita back go to kaktuscape kita balik lagi ke kaktuscape view the renovation plan kita tap icon di sudut kiri atas dan kita ikutin aja yang akan kedap-kedip itu ya hai 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 view daily task nah udah kita view kita back view development deadline view the zest zone view left over task start the renovation plan nah kita tap si Jonny dan pilih start renovation plan start atas at kaktuscape kita tap icon di kiri atas Hai terus disini kita disuruh nyelesaikan tugas tapi tugasnya ini bisa kita skip pakai social point kan jadi kita skip aja Hai oh ternyata bisa langsung skip all guys nah ini day one udah komplit terus kita kontinu Hai cita pilih start earlier terus kita skip all hai 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 kalau nggak ada social point sih susah juga ya karena nggak bisa di-skip hai 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 nah ZZone nya kita udah mencapai the ZZZone complete all test attack to escape on time terus kita ngedapetin ekstra zesty price nah kita ngedapetin beberapa hadiah nah disini tentunya kita dapat kaktus cave terus juga ada antik brown store sign Hai ada warna nevi dan yang ini kita juga ngedapetin black floral lampos ini warna bluenya terus juga kita ada black ornate strip clock nah yang ini warna blue terus kita ngedapetin satu kunci Hai nah day enam ini kita skip lagi kita ulangi lagi tahapannya kayak yang di awal hai 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 kaktus cave komplit nah kita ngedapetin grand price hanya juga hai 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 new lot available with the road to toll three house now kita langsung lanjut aja jadi pilih continue test complete kita tetap icon yang ada di sebelah kanan hai 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 terus pilih build road to lot hai 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 Nah kita build dulu tol three house even start kita mulai Ayo kita tetap di icon di sudut kiri atas terus pilih ini kita tugas-tugasnya kita skip hai 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 kayak tadi Hai nah ini kita lanjut Ayo kita udah ngedapetin ekstra Zen Zesty price di sini ada tol three house terus juga ada silver table dressing ini warna black nya terus ada white open display shelf dan yang ini warna booknya Hai ini white open display double ini warna Oh ada juga silver triple leaf and dan ini warna breast ini pain hanging branch plants dan yang ini warna walaunya terus juga kita ngedapetin satu kunci Ayo kita skip lagi semuanya hai 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 di sini hai 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 nah di 10 udah complete kita udah ngedapetin si grand price-nya juga new lot available kita lanjut kita lanjut ke lot selanjutnya, disini ada forest flat, kita build dulu terus kita skip terus kita continue untuk mulai tasknya atau tugasnya tap icon di kiri atas nah, ini kita skip all tugas-tugasnya nah, kita udah dapet extra zesty price disini ada forest flat terus juga kita ngedapetin beberapa window gitu ada juga sign store sign dan ada beberapa counter terus ini receptionnya dan kita juga ngedapetin dua kunci kita lanjut nah, di 10 udah complete dan kita juga udah ngedapetin grand price-nya kita lanjut ke tugas selanjutnya disini ada barter boardwalk kita build kita continue ask about the lot ask about the lot at barter boardwalk in sim spring have your sim ask johnny zest about the lot kita call dulu salah satu sim terus kita tap johnny dan pilih ask about lot view the council contribution kategori kita tap icon yang kedap ke deep yaitu icon home store terus kayaknya kita scroll ke kanan deh nah kita pilih yang decoration terus kita back place a council contribute object kita ke home store lagi terus ke decoration ya ke decoration tapi yang icon kedap-kedip yang mana ya aku gak tau nih apa bebas coba taruhin start a renovation plant test kita back terus kita mulai nih tugasnya kita selesai Kita udah dapet extra Zestly Price Disini ada barter boardwalknya Sendiri terus juga ada beberapa Pintu yang kita dapet Ada juga tangga berserta Railingsnya Terus juga ada double gate Ada juga Single ornate Dan ada dua kunci Terus ini juga ada corner ya Yang bentuk corner dan ada yang bentuk Quad ada juga yang double Lanjut kita selesaiin semua tugasnya Nah udah complete ini si barter Boardwalknya kita udah ngedapetin Grandcrushnya juga Nah pump promenade Sudah complete Kita udah ngedapetin nih Beberapa hadiahnya Disini tuh ada ghost town Terus ada grass seedlings Ada pink saplings Ada juga model rambut Untuk sims kita Dan ada outfitnya juga Terus ada gazebo Ada drink stall Nah kita okein dulu Lanjut kita pilih yang no thanks View neck boardhood ranking Kita tap icon di kiri atas Kita cek nih rankingnya udah di Masih di ghost town ternyata Terus kita back View neck snake boardhood ranking Oke View ultimate neck boardhood price Udah Oh belum ternyata Yang mana tuh Kita tap kali Oh yang ini Ultimate kita tap Sims will use wardrobe View neck boardhood test Terus udah udah dilihat View sims spring happiness Nah sims springnya ini Masih di Apathetic Skornya masih 46 Terus view a sims spring happiness price Kita cek price Pricenya Pricenya Satu-satu Oke Udah Start a neck boardhood test Kita tap icon di kiri atas Terus kita kerjain dulu nih Semua tugasnya Disini gak bisa skip all guys Terus Oh dibawahnya ternyata masih ada Kita skip 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 Makin hari makin banyak Ini tugasnya yang harus kita skip Nah udah selesai semuanya Nah baru naik ke Konten Dan skornya udah 92 New location and event Sims spring kita visit Kita build Di palm promenade Oh belum bisa ternyata ya Mungkin harus nunggu Untuk Event selanjutnya kali Disini ada Mana sih yang tadi Kayaknya anda harus nunggu Event selanjutnya Karena Nih aku cari-cari Gak ada nih Mungkin untuk Lot selanjutnya Itu bakalan ada Di sebelah sini nih Oke guys Jadi sekian dulu Untuk video aku kali ini Semoga bermanfaat Untuk kalian Jika kalian suka Sama video ini Boleh like video ini Dan jangan lupa untuk Share Comment Dan subscribe Ke channel aku ya Bye guys Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax